Ketua Umum PSSI Erick Thohir membagikan kabar terbaru tentang Timnas Indonesia. 5 pemain skuad Garuda disebutnya dalam kondisi sakit. Satu dari lima pemain Timnas Indonesia yang kurang sehat, yaitu Yaakob Sayuri. Faktor itu membuatnya ditarik keluar saat jeda turun minum ketika skuad Garuda menang 1-0 atas Vietnam. Ya, salah satu kemarin juga kenapa Yaakob Sayuri diganti, karena memang sepertinya ada demam. Lebih lanjut, Erick Thohir masih belum tahu apakah lima pemain itu dibawa ke Vietnam atau tidak. Ia menyerahkan keputusan kepada pelatih Timnas Sintayong. Di media sosial, beredar nama-nama lima pemain Timnas Indonesia yang mengalami demam. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Sandy Walsh, Ifar Jenner, dan Rafael Stroop. Hari ini saya dapat laporan hampir lima pemain menderita demam. Mungkin kondisi udara yang berubah. Saya tidak tahu dibawa atau tidak ke Vietnam. Itu keputusan dari tim pelatih dan tim dokter. Timnas Indonesia sendiri bakal menghadapi Vietnam di Stadion Midian, Hanoi pada selasa 26 Maret. Ini menjadi penampilan keempat skuad Garuda dalam putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Versi Bandung mempersiapkan diri dengan serius untuk pertemuan mereka menghadapi Bayangkara FC di Pekan ke-30 yang akan berlangsung di Stadion Sejalak Harupat pada Kamis 28 Maret mendatang. Miro Petrich, pelatih fisik versi Bandung, mengungkapkan bahwa para pemainnya menunjukkan peningkatan fisik yang mengembirakan. Ezra Walian dan kawan-kawan menunjukkan semangat tinggi dalam menjalani serangkaian latihan yang telah direncanakan. Miro menyatakan kepuasannya karena minimnya cedera yang dialami pemain yang menandakan persiapan tim sangat optimal. Kami beruntung karena cedera yang dialami pemain sangat sedikit, dan saya harap kondisi ini terus berlanjut. Selama bulan Ramadan, ada penyesuaian pada jadwal latihan yang kini dilaksanakan pada malam hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Untuk mengakomodasi pemain yang menjalankan ibadah puasa, kami harus menyesuaikan waktu latihan kami dengan berlatih di malam hari, yang merupakan bagian dari tradisi di sini. Petrich juga mengingat pengalamannya melatih di malam hari selama di Kuala Lumpur City FC, Malaysia yang memiliki tradisi buka puasa yang berbeda. Di Malaysia, kami berlatih pada pukul 22.30. Kami selalu berusaha untuk menghormati tradisi keagamaan, sama seperti yang kami lakukan di sini. Jadi, berlatih di Malaysia lebih malam lagi daripada di Indonesia, tuntasnya. Akademi Persi Putri siap kembali tampil di turnamen internasional. JSSL Profesional Akademi 2024 yang akan digelar di The Arena Singapura pada tanggal 28 hingga 31 Maret mendatang. Persiapan tim Akademi Putri Persib ini merupakan keikut sertaan kedua Akademi Putri di turnamen ini setelah tahun lalu. Selain Persib, ada enam klub profesional lainnya yang akan ambil bagian, yaitu Sporting Lisbon, Valencia, Vila Real, Omiya Ardija Ventus, Konburi FC, dan Tuan Rumah JSSL FC. Tim sepak bola putri asal Portugal, Sporting Lisbon, akan menjadi lawan pertama yang dihadapi squad putri Pangeran Biru. Setelah tahun lalu, kami mempersiapkan tim dengan lebih baik pada tahun ini. Terima kasih kepada pihak penyelenggara atas kesempatan yang diberikan ungkap Direktur Peter Persibandung, Teddy Cahyono. Undangan penyelenggara disampaikan melalui surat elektronik dari Managing Direktur JSSL Singapura. Dalam suratnya disebutkan, penyelenggaraan turnamen tahun ini akan berlangsung lebih meriah, salah satunya dengan kehadiran mantan pemain Liverpool, Danny Murphy. Di tahun 2024 juga memasukkan seremoni pembukaan untuk merayakan turnamen usia muda terbesar dan paling sukses di Asia ini, tuntasnya.